Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini saya mau review lagi Stok ketiga saya punya Queen Eagle 10 dolar Amerika Yang berlapis emas Queen ini seperti queen yang sebelum-sebelumnya itu juga Adalah queen yang dipakai sebagai Aksesoris Untuk baju Jadi dipakai sebagai bros guys Kenapa laku banget ya Queen Eagle ini dijadikan Untuk bros Ini pertanyaan menarik juga sih Kenapa banyak sekali ya Saya temukan yang 10 dolar terutama Apa ini dijadikan Kancing baju juga sehingga Banyak yang Rata-rata besarnya seperti ini Karena yang lebih besar lagi Aku belum nemuin Kalau yang kecil aku ada punya Tapi kayaknya ini dijadikan bros ini guys Karena Enggak-enggak di Apa namanya Modalnya bukan perintilan untuk kancing baju Tapi kayak ada pengaitnya itu Kayak ada peniti pengait untuk Kayak semacam bros itu Dan kondisi queen ini lebih bagus dari queen yang sebelumnya Gabarnya lebih terlihat Gabarnya lebih terlihat jelas Dan kuning emasnya lebih banyak masih tersisa Terus koinnya pinggirannya juga masih bagus Gak ada yang cacat Gak ada yang rompal seperti yang sebelumnya Berkurai ya Dan ini bukan Apa namanya Bukan di ini Casting tapi kayaknya ini Dicetak gitu guys Dan ini adalah bekas Untuk dibuatkan Kancingan Untuk ditaitkan di baju Nah ini baru kelihatan Angkat tahunnya guys 1899 Berarti ini Terakhir dari abad ke 18 ya Abad mau masuk ke abad 9 Abad 19 1899 Ini 1 tahun lagi menjadi abad 19 Berarti ini Sudah 125 tahun lah umurnya Kalau ini betul asli Dicetak di 1899 Tapi kayaknya ini Kuen ini Palsu lah Palsu dalam artian bahwa Ini bukan kuen asli yang Memang berbahan emas Ataupun dispumas Tapi Ini kuen yang dibuat dari tembaga Tapi kalau aslinya mungkin Ini dari perak ya Atau dari nikel Aku belum nemuin sih Yang asli kuennya ini Yang 10 dolar Yang Tahun 1899 Apakah bahannya dari tembaga Dari perunggu Atau dari emas Semoga saja Secepatnya akan dapat Menemukan Contoh kuen yang baru Biar bisa kita review dan bandingkan Dan untuk teman-teman semua Yang penggemar kuen kuno Terutama yang mungkin punya Peninggalan kuen-koin seperti ini Semoga saja video ini bisa bermanfaat Untuk dijadikan perbandingan Buat Kalian Sehingga Bisa menentukan apakah kalian punya Itu asli atau palsu Ataupun juga dari bahannya Udah bisa kelihatan kok guys Kalau yang emas itu Kayak gimana Sama yang Sepuhan itu kayak gimana Ini rata-rata Sepuhan yang saya temukan Adalah kayak gini ya Belum Nggak terlalu bagus Sepuhannya Dalam artian Masih kelihatan Dia ada Nggak semua Kesepuh gitu Nggak Kurang tebal lah Kayak gitu Sehingga Bisa bilang kerumpulman ya Kerumpulman Tersepuhannya itu Nggak terlalu tebal Sehingga masih kelihatan Cepat dia kelupas Kalau seandainya Tersepuhannya bagus Mungkin dia agak Agak Lebih lama lagi ya Terkelupas dan Mungkin masih bisa Kelihatan Kinclong gitu Nggak 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 Urekan Seperti ini Nah kayak gini guys Kelihatan jelas ya Koinnya itu kelihatan jelas Bisa kalian perhatiin Bentuknya Masih utuh banget Cuman saya Masih ada Bekas Solderan ini aja Dan Ini Bagus Gambar reliefnya Masih kelihatan jelas Hidungnya Matanya Dan ini Salah satunya Yang bisa kita temukan Ada angkanya Biasanya dia Soldernya disini Bukan disini Sampai disini Dari sini Sampai disini Tapi ini Di tengahnya American Eagle Ini pun Kalau disepuk kembali Aku rasa Masih layak Untuk dipakai Kalau mau Disolder lagi Karena Barangnya Masih bagus sih Koinnya Masih bagus Nggak Ngarumpal Ngarumpal Jadi Beginilah guys Dari Tiga koin yang udah Saya review ini Ternyata Koin-koin ini Ini dia lagi Yang pertama Saya review Ini Ini kan masih Bagus juga nih Ini yang kedua Ternyata orang dulu Suka banget juga ya Koleksi koin Untuk Pride Kayaknya Untuk prestisnya Dalam Berpakaian Karena Gaya-gaya Menggunakan Koin Untuk Semacam Leontine Seperti ini Itu Gaya Eropa Banget gitu ya Berarti Kalaupun Yang pake ini Adalah orang lokal Berarti dia udah Kepengaruh sama Budaya Eropa Kalau yang pake Orang Eropa Aku yakin Nggak mungkin Dia akan pake Yang Sepuhan Kayak gini Kalau orang Eropa Karena Bayaran mereka sendiri Itu berbeda Dengan perigumi Kalau expatriate Itu bayarannya Itu pake Yang Original Yang asli Misalnya kalau Golden Perak Yang bahan perak Bukan dari Sen yang Dilapisin Perak Juga Makanya Kalau yang Punya yang Kayak gini Mungkin Kalau orang lokal Tapi orang lokal Pun gak Sembarangan Bisa pake Bros Dari Koin beginan Guys Saya yakin Ini Punyanya Para Bangsawan Tapi Mereka Belum Punya Yang aslinya Gitu Kanto Dapetin Yang aslinya Kan Agak Susah Susah Juga Kalau Tahun Segini Dapet Uang Dolar Amerika Itu Wow Luar Biasa Banget Jadi Ini Bisa Dibilang Sangat Langka Pada Zaman Itu Dan Sampai Sekarang Pun Bisa Dibilang Collector Item Langka Banget Makanya Enggak Sembarang Orang Yang Bisa Makai Jadi Jelas Jelas Kalau Kuen Kuen Begini Untuk Aksesoris Baju Nah Baju Pada Zaman Itu Sembarang Orang Bisa Pake Baju Kain Yang Bagus Kalau Kita Lihat Sejarah Itu Foto Sejarah Zaman Dulu Enggak Semua Orang Bisa Berbaju Menggunakan Jazz Baju Baju Semacam Jazz Eropa Ataupun Baju Adat Yang Model Model Langan Panjang Yang Harus Menggunakan Aksesoris Seperti Ini Enggak Semua Orang Bisa Memakai Itu Sehingga Kalaupun Ada Yang Memakai Itu Pasti Barang Itu Dijamin Asli Karena Mereka Pada Saat Itu Mungkin Emas Juga Mas Murah Cuman Yang Kayak Begini Agak Susah Memuin Jadi Saya Bisa Ngambil Sedikit Benang Merah Bahwa Hal Hal Yang Kayak Gini Bisa Saja Datang Dari Peradaban Yang Lebih Maju Dalam Artian Bahwa Jawa Dengan Lombok Orang Jawa Lebih Dulu Mengenal Tentang Passionable Tentang Bagaimana Menggunakan Hal Kayak Begini Sebagai Aksesoris Sedangkan Lombok Kita Nying Ikutin Saja Dan Kalaupun Ini Kemarin Kemarin Orang Mulai Menggunakan Ini Sebagai Aksesoris Bisa Juga Guys Bisa Juga Karena Pertama Orang Mulai Menggunakan Baju Adat Yang Lengkap Terus Ada Untuk Pride Mereka Ketika Mereka Sudah Punya Ekonomi Yang Bagus Kalau Yang Ekonominya Belum Bagus Aku Rasa Belum Mereka Bisa Berpikir Menggunakan Tambahan Aksesoris Kayak Gini Coba Kita Ambil Contoh Bandingkan Dengan Diri Sendiri Ketika Kita Berbaju Kalau Kita Masih Kurang Mampu Untuk Membeli Sesuatu Kita Nggak Akan Maksain Diri Tapi Ketika Kita Punya Uang Lebih Tentu Kita Menggunakan Itu Untuk Meningkatkan Performa Penampilan Jadi Bisa Dibilang Ya Ini Cara Murah Untuk Menambah Persona Penampilan Oleh Para Orang Yang Memang Passionable Pada Masanya Kalaupun Ini Benda Langka Benda Yang Collector Item Tentu Ini Tidak Gampang Sekali Kita Temukan Dan Tidak Akan Dari Lapisan Mas Tapi Bisa Juga Ketidaktahuan Mereka Dulu Tentang Barang Ini Sehingga Gampang Ditipu Sama Orang Yang Sudah Mengetahui Lebih Dahulu Jadi Seperti Ini Yang Saya Bisa Review Untuk Bahan Barang Kuen Yang Kayak Gini Karena Kalau Saya Review Barang Ya Udah Seperti Yang Sebelumnya Juga Bahannya Sama Dan Sepuhan Juga Dari Mas Masih Banyak Lagi Yang Akan Saya Review Tentang Kuen Yang Begini Oke Mungkin Ini Dulu Dari Sayang Besok Kita Ketemu Di Video Yang Lain Dengan Kuen Yang Sama Kayaknya Karena Saat Ini Saya Sudah Memiliki Tiga Yang Sudah Saya Review Nanti Tidak Bikira Skone Yang Sama Sereview Sama Teman Teman Saya Tunjukkan Saja Di Video Ini Reset Kulunya Tiga Yang Sudah Sereview Dan Nanti Akan Mengusul Yang Lain Oke Terima Kasih Telah Mengikuti Channel Saya Ini Dan Menonton Terus Video Saya Jangan Lupa Subscribe Like And Share Semoga Ini Bermanfaat Dan Berguna Untuk Yang Lain Dan Jangan Lupa Untuk Ikutin Halaman Facebook Saya Juga Yang Sama Jodulnya Collector Coin Kuno Kalau 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 Teman Teman Bisa Berdiskusi Banyak Di Sana Sama Yang Lain Mau Tukaran Silahkan Dan Kalau Di Channel Youtube Saya Memang Saya Mendokumentasikan Di Sini Dan Nanti Akan Saya Share Lagi Ke Halaman Band Speed Saya Terima Kasih Assalamualaikum Wr Wb